Oke, kembali lagi sama gue Dimitri Dan gue Ipang Kali ini kita mengapain limit Jadi, hari ini kita mau bikin Konten tentang apa yang kita suka Dan kita gak suka dari mobil ini Biasanya sih kita bikin 5 hal ya Cuma kayaknya di mobil ini Akan ada lebih dari itu Kok bisa sih? Kan, ya cukup lah 5 hal sukaran gak suka Tapi ini mobil yang fenomenal menurut gue Karena banyak banget Anak-anak yang pake ini Ini mobil remaja banget Banyak yang pake racing buat pake ini Ini cocok, ini sporty Kenapa lo bilang ini mobil racing sekali? Lo lihat dari grillnya nih Ini udah kesannya-kesan sporty banget nih Warna hitam Terus ada piano brake begini Dan ini ada RS Racing sekali Itu udah diwakilkan, Mit Gimana? Oke, gitu ya? Iya Jadi, dari Honda tuh Berarti gini Ipang bilang ini mobil racing sekali ya Jadi gue ngambil kesimpulan Kalau mobil racing sekali itu Banyak lubang palsunya Jadi, kalau kalian yang pengen bikin Mobil kalian jadi racing sekali Kamu ada lubang palsu Itu jadi racing sekali Kan ini untuk looks Yang penting sportynya gak dapet kan Gak harus bolong-bolong juga dong Iya Kalau klaim sporty itu harusnya Ada peningkatan dong dari yang biasa Coba Ini mobil tenaganya sama Brio Satya Tipe E, S Itu beda apa enggak? Ya, sama sih Jadi, mobil racing sekali itu cuma perlu Ya kan ada tulisan RS Gak harusnya nyentuh mesin Cukup tambahin lubang palsu Kesimpulannya itu Apalagi deh, oke deh Ya, memang gue akuin tampangnya Racing Tapi, selain itu apa? Mungkin dari yang sebelum Apa? Yang pre-facelift nih ya Ini gue lebih prefer yang facelift sih Ya, walaupun jujur menurut gue Dari lampunya ini Kayak keliatan babon Gede banget gitu Jadi kayak gak match sama bodinya Kan bodinya kecil nih Tapi lampunya kok gede banget Dibanding sama pre-facelift Karena ini mobilio Jadi, antara suka dan suka sih Emang Karena ini adalah lampu mobilio Jadi, memang mobil ini sharing platform Sama mobil mobilio Makanya lampunya kayak gede banget Mobilnya kecil Ya kan? Sekarang kita sama-sama semua Tapi, begini Lampu oke lah Secara desain Desain sebenarnya oke Cuma Kalau kita lihat nih lampunya Ini masih halogen Dan Masih pakai multi reflektor Itu kayaknya gak terlalu masalah besar Mungkin untuk kelas ini mah Tapi, harganya Berapa coba mobil ini? Toput itu emang ada ya Yang pakai projektor Eh, ada ya Coba kita lihat Ada Oke, kita lihat yang kelasnya lebih atas dulu Ini wajar ya Harganya selisih sedikit Dia sedikit lebih mahal Suzuki Ignis Lampunya ada projektor Dan udah LED yang terang banget Dan dia juga udah pakai Daytime running light Ini belum Ini cuma positioning lamp lang Dan dia Dan mungkin terang banget Ntar bisa Gacuin pandangan orang lain Nah, projektor Cut off-nya bagus Oke, kalau nggak gini deh Ada mobil yang Cukup signifikan Perbedaan harganya Dia lebih murah Tapi udah pakai projektor Itu Agia TRD-S Oh Dia udah projektor Ya kan itu mobil terbaru nih sekarang kan Tapi harganya lebih murah Ya iya sih Lebih murah Harganya lebih murah Tapi kita dapet logo Honda Coy Ya kan Yang sana juga dapet logo Toyota Dapet 3 oval Ya kan Honda Toyota punya Hasil masing-masing Jadi Tapi menurut gue Gue tetap Gimana ya Ini mobil tuh udah Nggak murah Tapi Menurut gue udah Sewajarnya dong Harusnya Projector tuh udah Kayak hal yang Biasa gitu Di Masa-masa sekarang ini Tapi menurut gue Kalau secara looks dan sporty Lebih menang Rio Daripada Agia Menurut gue ya Ya Iya kan tadi Gue setuju Kalau looksnya memang sporty Tapi secara Fitur Kayaknya Gimana ya Ya mungkin fiturnya Memang kalah sih Mobil ini Terlalu mengedepankan Desain Ya udah deh Koki kita udah bahas Mukanya Mantap nih Lampunya Desain modinya Racing sekali Dengan lubang-lubang palsunya Apa lagi Menurut gue yang bagus Dari mobil ini Oh iya nih Lihat nih Atapnya cuy Warnanya hitam Marah lagi coba Sekelas ini Atapnya hitam Ada Suzuki Ignis Lagi-lagi Suzuki Ignis Eh bukan ada Suzuki Ignis Itu ya Suzuki Ignis yang ada catur-catur itu ya Bukan hitam kan Enggak Di Indonesia Suzuki Ignis Untuk warna merah Kalian dapat Atap hitam kayak gini Dan untuk warna biru Ada pilihan warna hitam Dan warna putih Jadi Dia bukan satu-satunya Untuk gini Ini keren Tapi dia bukan satu-satunya Jadi dia masih punya pilihan Kakaknya lah Jess Seenggaknya Warna oranye Dan juga atapnya hitam Ya tapi kalau Jess Kayaknya beda kelas sama ini ya Tapi ini oke Keren cuma Bukan satu-satunya Tapi ini oke Gue apresiasi ini Tapi apalagi menurut gue yang bagus Spion mungkin Jadi hemat Mirip sama Kakak-kakak yang lain Sama Sama Memang ini Udah menjadi ciri khas Honda zaman Tapi gini ya Kalau gue sih sebenarnya Gak mau masalahin banget Karena memang Kita lihat mobil-mobil premium pun Dari Eropa Itu juga banyak Sharing platform Desainnya Jadi Dia banyak common parts Kayak di hal-hal kecil Kayak spion Door handle Nah jadi mudah kan Kalau misalkan ada sesuatu Misalkan spionnya Dicopot atau maling Tapi ada yang kurang Apa? Ada yang lipatnya Cuma segitu Ini 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 kenapa Masih gini Miring Jadi Cukup menurut gue Memang ini Cukup segitu Ya Di lawan-lawannya Udah bisa lebih Ngelipat dari ini Ini karena Gini Ini city car Dan kita tahu sendiri Jalanan di Indonesia Itu banyak ganggang sempit Jadi Sekecil apapun perbedaannya Kalau lo bisa Ngeemat tempat itu Sangat berguna Oke Jadi ya Ini salah satu highlight Yang main gue lihat Ya mungkin ya Kegores dikit Gak apalah Bisa ganti lagi Kan banyak tuh spare partinya Sama kakak-kakaknya Berarti anak honda Harus Berani ngeluarin duit ya Karena Kalian harus siap dengan Hal-hal kayak gini Oke deh Apa lagi Selain itu apa lagi Apa lagi Coba Talang airnya liat Uh sporty Jadi gak kelihatan Ya Beda banget gitu loh Jadi Ya Oke lah Oke lah Talang air Dia bilang Ya oke lah Gue akuin sih Emang talang air ini Bagus Dan gak ada masalah Sama-sama sama ini Tapi Ini kayaknya Beli aftermarket juga Banyak lo yang jual Ya Kalau aftermarket mah banyak Kayaknya Itu gak cocok jadi Selling point banget Apalagi deh Kalau gak Setelah itu apa lagi Coba menurut gue Tadi dari desain samping Gak banyak banget yang bisa dipuji Sebenernya Kalau handle Tore gimana tuh Ya Tibis banget Tore handle aja ya Jadi Lo genggamnya Kayak gak Daripada handle yang nyongkel Tapi daripada handle jual lebih baik sih Cuma Dia belum kilas Emang busu ada ya Kompetitornya udah kilas Balik lagi Suzuki Ignis Walaupun harga lebih mahal Tapi dia udah kilas Dan Oke kita gak usah ngomongin Ignis dulu Yang lebih mahal Sekarang Toyota AG TRDS Juga udah pake kilas Harganya lebih murah dari ini Mungkin Honda Siapa tau Gak tau suatu saat Ya kilas Itu Fair point disitu Kita lihat nanti Kalau dia bikin facelift lagi Atau mungkin ngeluarin Desain all new Dari Brio ini Bakal dikasih kilas apa gak Tapi Untuk saat ini Brio ini Harganya lebih mahal Dia Masih belum ada kilas Dimana Lawannya yang harganya lebih murah Udah dapet kilas Ya kan Selain point dari Honda Coy Honda Jadi emang Inilah yang dijual Tapi Selain itu ada lagi gak sih Menurut lo apalagi sih Hal yang bisa dilihat dari mobil ini Ah velg Menurut gue oke sih Dari barang kompetitor yang lain Ya oke Kalau itu gue akuin sih Gue juga gak bisa ngelawan sih Untuk standar Bagus kan Iya oke Disitu gue Gue mengakuin Kalau ban yang memang bagus Jadi Ban nya pake bristol potenza ya Iya Dia pake potenza Dan Apanya Ukurannya profilnya 185 Per 55 Agak tipis sih Cuma memang Karena ini Racing sekali Jadi dia pake profil ban yang gak tipis Dibanding lawan-lawannya Cuma setidaknya dia udah 15 inci Dimana lawannya yang lebih murah Itu masih pake 14 inci Iya Itu dia Tapi selain itu Ada lagi gak kira-kira menurut lo Kalau dari eksterior sih Gue rasa cukup Dalam ada gak sih murah itu yang lebih Dari mobil ini Apa kira-kira yang menjadi selling point Apa sih Ya udah Dari looksnya aja Terus Ya bagi pencinta Honda Brio ya Ini World itu dibeli lah Karena daripada pre-facelift Kayak Apa Bagai-bagai itu Kurang cocok sih menurut gue Meningganya facelift gitu Karena lebih Ya Sportnya lebih dapet Itu selling pointnya Kalau dalam ada gak? Dalam Gue yakin Ada sih pasti Apa? Ada Di dalam Oke Di dalam mungkin Bagusnya Gue mau nyebutin disini Bagusnya adalah Lo bisa beli mobil ini Yang harganya di bawah 200 juta Tapi lo bisa merasa seperti di dalam Honda Mobilio atau BRV yang harganya lebih mahal Karena Honda Salam satu dashboard Kan sharing platform lagi kan Ya gampang dong Iya sih Jadi ini Itu menurut gue Salah satu fitur unggulan dari Brio RS ini Harganya murah Tapi pas lo naik di dalam Rasanya sama Kayak Mobilio Dan BRV List warna merah Lebih sport lagi kan Memang racing sekali Jadi kalian kalau mau racing Tambahin list warna merah Dan lubang palsu Cuma Cuma Gue mau Nyorot disini Kalau di interiornya itu Ada beberapa Hal-hal minus Yang pertama Kekedapan kabin Yang menurut gue Biasa aja Untuk di harganya Kita harus bandingin Sama mobil yang Harganya sekelas Memang sih di kelas mobil ini Lo gak bisa ngarepin Bakal kedap-kedap banget Cuma ya Tapi menurut gue Agak kurang ya Karena ada kompetitornya Yang bisa sedikit lebih kedap Dari itu Pertama itu Yang kedua Memang Balik lagi masalah fitur Jadi Di tahun 2020 ini Brio RS ini Menurut gue Fiturnya Minim banget sih AC-AC Oke AC udah digital Sama kayak Agia juga AC udah digital Tapi kalau kita Tawannya yang lain Kayak ada Mitsubishi Mirage Atau Suzuki Ignis Mereka udah pake Climate Control Air Conditioning Jadi AC-nya udah bisa Diatur sesuai suhu Dan udah auto Kalau fitur sih Emang bisa dibilang Manufaktur lain Lebih menang Lebih Ya Lebih unggul Tapi kan After sales-nya cuy Ya kan Honda Oke Ya gue setuju Disitu Jadi Begitu Oke deh Mending gue sebutin aja Dulu nih Pertama yang dia gak ada Selain dua yang tadi gue sebutin Terus dia gak ada Defongger juga AC-nya belum ada Pemanas Joknya belum bisa Di atur Naik turun tingginya Terus Jok penumpang belakang Itu pelipatannya Masih Belum split Jadi Kalau lo ngelipat Semuanya kelipat Itu bisa agak repot Karena di Beberapa lawannya Oke itu udah bisa dipisah lipatnya 60-40 Biasanya Jadi Itu sedikit kekurangan disitu Ya sedikit kan Tapi jadi gini Kalau kita simpulin Tadi positifnya adalah After sales bagus Ya After sales-nya Dan mobil ini memang Racing sekali Sekali Racing sekali Racing sekali Sesuai dengan logonya Terus Ya memang Gue juga udah Nyoba dikit Main-main dengan mobil ini Handlinya cukup Oke lah Cukup oke Funtun Drive kan Ya posisi nyetirnya Cuma memang kurang fleksibel Karena Lawan-lawannya udah ada Yang bisa ngatur ketinggalan kursi Jadi Disitu cuma oke 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 Mobil ini cukup oke Terus Apa lagi Tapi rasa ngedrayin gimana sih Kira-kira Gue belum nyobain sih Mobil ini Ya rasa ngedrayinnya Memang Untuk Posisi nyetir Dengan desain Dashboard khas Honda Dan posisi duduknya Emang kerasa sporty Karena lo Ngerasa Kayak lo duduk tuh Rendah banget gitu Sama kayak Honda-honda lain Tapi memang fleksibilitasnya yang kurang Karena belum bisa diatur Ketinggalan kursinya Kalau adjustment setir sih Memang semua mobil di kelas ini Belum ada yang bisa teleskopik Jadi Itu gak masalah sama sekali Karena lawan-lawannya juga gitu Cuma memang Kalau Dia mau mengangkat tema racing Sekali ini Minusnya disini adalah Gearboxnya CVT Gue suka CVT Gue gak ada masalah sama CVT Tapi Kalau Untuk performa Itu kurang cocok Dibilang mobil sport Gitu Mobil yang sporty Tapi memang CVT-nya Udah halus ya Khasnya Honda Dan Gimana ya Kayak Response gasnya juga Cukup oke Tapi Kalau masalah sporty sih Menurut gue Gue lebih megang Ini sih Karena dia Udah ada mode manualnya Walaupun AGS Ya Walaupun AGS Jadi memang ada minusnya disitu Tapi kalau kalian mau Salah satu mantan ya Cuma Memang Satu hal lagi Karena dia Pengen ngejarnya sporty kan Ada satu hal yang gue Menurut gue tuh minus banget disini Karena dia pengen ngejar sporty Itu adalah Limiter speednya Jadi mobil ini speednya ada limit Jadi Pertimbangannya adalah Kalau kalian mau beli mobil ini Yang positifnya tadi udah disebutin sama si Ipang Dan dari gue Notenya adalah di Fitur dan Limiter speednya Jadi dia speednya Di limit Karena mobil ini sebenarnya mungkin bisa Punya kesempatan untuk Melaju lebih dari limitnya Jadi Itu aja sih dari kita ya Iya Dan Menurut gue sih cukup Untuk kelebihan dan kekurangannya Iya Jadi itu aja Tips-tips dari kita Tentang mobil ini ya 5 kelebihan dan kekurangannya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe channel kita Oke Oke See you next time guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax